Baik mengawali informasi pada hari ini pemirsa. Model cilik yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini baru saja menorehkan prestasi yang cukup membanggakan untuk Kabupaten Jumbar. Yakni Hairana Naura Askiyah, siswa sekolah dasar Al-Baitul Amindua, yang baru saja dinobatkan menjadi Putri Jawa Timur Cilik tahun 2023. Meski diraih dengan penuh rintangan, namun dengan semangat dan kerja keras, akhirnya Naura mampu meraih prestasi bergengsi tingkat regional tersebut. Kegigihan Hairana Naura Askiyah atau biasa dipanggil Naura ini akhirnya membuahkan hasil. Selain berlatih setiap hari, Naura yang merupakan didikan Sham Modeling Jumbar ini juga membekali dirinya dengan kepribadian yang baik serta mudah bergaul dengan siapa saja. Di usianya yang masih sembilan tahun, Naura akhirnya berhasil bersaing dengan peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Timur dan mampu meraih juara pertama dalam ajang bergengsi pemilihan Putra Putri Cilik tingkat regional tersebut. Ownersia Modeling, Hermawan mengaku, bakat Naura ini sudah terlihat sejak bersekolah di taman kanak-kanak. Lalu melatih Naura hingga saat ini seperti keterampilan modeling serta membentuk mental yang baik agar terus berkembang. Tak hanya itu, Hermawan juga mengapresiasi dukungan orang tua Naura yang terus mendorong Naura untuk bersemangat mengembangkan diri. Naura masuk di siap ketiga. Dari situ aku melihat, aku kadang-kadang bisa melihat karakter orang. Anak ini bisa terkembangnya bagaimana. Kita lihat waktu itu dari keji wajah dia punya karakter bagus. Dan kebetulan didukung oleh orang tuanya yang punya attitude yang bagus, kemudian motivasinya bagus. Akhirnya anaknya bisa berkembang. Waktu itu ketika melihat bakat ini, apa yang dilakukan oleh Mas Naura? Aku melatih anak-anak dulu. Jadi melatih percaya diri dulu, melatih bagaimana dia berkawal dengan keusianya, etikannya. Yang paling penting itu. Kalau terlihat dari Naura ini apa rugi yang paling utama? Awal yang kita lihat adalah wajahnya. Wajahnya punya karakter untuk jadi model. Jadi wajahnya memang berkarakter. Tapi seiring dengan kejalannya waktu, kejahdasannya dia meningkat, atau tidak terlihat. Kemudian juga etikannya makin bagus, cara jalannya makin bagus. Sementara itu Naura mengaku senang dan bangga karena bisa meraih prestasi di tingkat Jawa Timur. Serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dirinya. Oke, nama angkap saya, keheranan Naura Askiya, biasa dipanggil Naura. Nanti ini habis meraih apa ini? Merayakan kalau Putri Cilik Jawa Timur 2023. Apa ini, Mbak? Senang, bahagia, bersyukur, dan bangga. Ada sejumlah kategori yang berhasil diraih oleh Naura. Di antaranya, best pitch, best costume, dan best photogenic. Selain bangga, orang tua Naura juga berharap agar Naura tetap rendah hati dan terus belajar mengembangkan bakatnya di dunia modeling, agar ke depan mampu menorehkan prestasi lebih baik lagi. Terwiner Putri Cilik Jawa Timur 2023, selain itu mendapatkan gelar best pitch, best photogenic, best evening gown. Dari orang tua sendiri, bagaimana perasaannya? Senang, bangga, gak menyaka, terharu, campur aduk. Nanti selanjutnya mau bagaimana yang ingin untuk Putri Cilik Jawa terus dikembangkan apa sebetulnya? Karena memang kalau meraih dengan mempertahankan itu memang lebih sulit mempertahankan. Gimana kita tetap berlatih, tetap bergaul dengan teman-teman seperti biasanya, itu yang mencoba nanti saya selalu tanamkan ke Naura. Tidak boleh ada yang berubah, harus tetap menjadi Naura yang berubah. Tapi tetap mendukung ya dengan langkah. Mendukung.